Pemukulan Perdinand Sinaga terhadap Ivan Carlos Persila Lamongan berbuah Sangsi larangan 4 kali pertandingan Dan benda 10 juta rupiah Dan di PSTNI ada Abdul Lestaluhu Di sangsi larangan 5 kali pertandingan Juga benda 10 juta rupiah setelah Pemukulannya Terhadap Tiago Puntowoso Bayangkara FC Lalu siapakah berikutnya Mana hati Lestusen Hanya mendapatkan peringatan keras Dari Komdis PSSI Di Liga 2 Ada sangsi yang lebih berat yang diberikan Komdis PSSI Ini lebih berat daripada Liga 1 Ada keeper seragen United Andi Setiawan Mendapatkan denda 20 juta Juga larangan bermain bola Selama 2 bulan Setelah menendang Pemain Persisolo Deddy Deddy Lalu ada Gerat Pangkali Larangan bermain bola 2 bulan Dan denda 20 juta rupiah Didapat setelah Memukul dan menendang Pemain PSPS Defri Rizky Ada Persiraja Banda Aceh Veri Komul Larangan bermain 2 bulan Namanya didapat setelah Menyiram air kepada Wasit yang memimpin laga tersebut PSSI juga menghukum Klub dan Bumble Sesuai aturan FIFA Sporter tidak boleh Menyalakan flare Di dalam stadion Yang sedang bertanda Ada Persib Bandung Didenda 10 juta rupiah Karena sporter Menyalakan flare Saat laga Melawan Arema FC Di laga pembuka Lanjut ke Bayangkara FC Mendapat denda 10 juta rupiah Lantaran sporternya Melempar botol air Ke Bens PSTNI Persikris United Didenda 25 juta rupiah Setelah Lemparan Bis Semen Padang Hingga Memakan korban Riko Siman Junta Persibah Balikpapan Didenda 10 juta rupiah Karena Kajayana Overload Saat laga Melawan Arema Kini Kita pindah Di Liga 2 Di awal dari Persikap Rubogor Lawan Persibat Batang Flare Yang dinyalakan Di starion Berbuah Denda 10 juta rupiah Dari Komdis PSSI Lanjut ke Persikap Pekalongan Flare Yang dinyalakan Mendapat Denda 10 juta rupiah Dari Komdis PSSI Kita pindah Ke Banda Aceh Ada Persir Raja Denda 20 juta rupiah Didapat Setelah Pemain Persir Raja Mengrumuni Wasit Saat Protes Hingga Wasit Keluar Dari Lapangan Sementara Menurut Wakil Ketua Umum PSSI Jong Kondriono Segala Perkuatan Yang melanggar Akan Diberikan Tindakan Oleh Komite Disiplin Untuk Menimbulkan Efek Cerah Kepada Pemain Regulator PSSI Maupun Pengelola Kompetisi Tidak Akan Menjamin Bahwa Pelanggaran Itu Tidak Akan Terulang Yang Harus Kita Jamin Adalah Setiap Pelanggaran Di Hukum Dengan Penegakan Disiplin Yang Baik Kami Punya Keyakinan Semua Belajar Dari Situ Dan Semua Orang Ingin Mengindari Hal-hal Yang Serupa Terjadi Atas Kejadian Pemukulan Tersebut Pemain Timna Senior Ini Pun Meminta Maaf Dan Menyesal Tidak Baka Terima kasih telah menonton!